Intro Penemuan jasad seorang wanita dalam selimut di sungai Cisadane menggegerkan warga pada pertengahan Desember lalu Jasad yang dikenali sebagai Eli Suddiardi itu ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik, leher terjerat kabel, dan kedua tangan serta kaki terikat Hasil pengungkapan polisi, Eli ternyata tewas dibunuh SRH, WNA asal Sri Lanka Sangka mengaku membunuh korban pada 8 Desember lalu di rumah kontrakan di kawasan Kondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten Saat itu korban datang ke TKP dengan imi-imi tersangka hendak membeli rumah Korban langsung dieksekusi dengan cara dijerat di leher menggunakan kabel hingga tewas Untuk menghilangkan jejak tersangka kemudian membuang jasa korban dengan cara yang dia pelajari dari internet Motif pelaku tega membunuh wanita yang dia kenal sejak 5 tahun lalu itu ialah untuk menguasai harta korban Pelaku ini sudah belajar sebelumnya Sejak tanggal 4 Desember 2022 sebelum bertemu korban Jadi 4 hari sebelum bertemu dengan korban Dia disitu browsing bagaimana cara menyerang orang sampai mati Selain menangkap SRH, polisi juga menangkap dua tersangka lain AM dan MK Sebagai penadah mobil korban Tersangka SRH dijerat pasal tetap hubungan berencana dengan ancaman hukuman mati